Simak cara buka rekening BNI untuk penerima kartu prakerja. Penerima kartu prakerja dapat mencairkan uang insentifnya melalui dompet digital atau e-wallet atau lewat rekening bank yang didaftarkan. Bank BNI merupakan bank mitra di kartu prakerja saat ini. Apabila melakukan pencairan dana melalui e-wallet, uang insentif kartu prakerja akan ditransfer ke 3 aplikasi alternatif, yaitu OVO, Link Aja, dan GoPay. Uang insentif kartu prakerja terdiri dari dua bagian, yaitu insentif pasca penuntasan pelatihan pertama sebesar Rp600.000 per bulan selama 4 bulan, total menjadi Rp2.400.000. Lalu, ada insentif pasca pengisian survei evaluasi sebesar Rp50.000 per survei untuk 3 kali survei, sehingga total menjadi Rp150.000. Peserta dapat mengambil pelatihan selanjutnya apabila sudah menentaskan pelatihan yang pertama. Apabila peserta telah menyelesaikan pelatihan, maka akan mendapatkan uang insentif pertama sebesar Rp600.000 dan akan langsung dikirimkan ke rekening BNI Kartu Prakerja. Pembukaan rekening ini bisa dilakukan bersamaan saat pendaftaran kartu prakerja. Berikut tahapan cara membuka rekening BNI Kartu Prakerja. Yang pertama, buka laman bit.ly slash e-form strip BNI Prakerja atau bisa juga membuka laman resmiprakerja.go.id lalu klik gambar berlogo BNI. Lakukan pengisian formulir online pembukaan rekening yang tersedia di laman tersebut. Peserta Kartu Prakerja bisa memilih jadwal kedatangan pembukaan rekening di kantor cabang sesuai domisili. Jangan lupa pilih tanggal dan shift jam kedatangan ke kantor cabang BNI. Setelah selesai mengisi formulir dan jadwal kedatangan, akan ada kode verifikasi yang dikirimkan melalui SMS. Pendaftaran lewat e-form sudah berhasil, pilih save atau print. E-form pembukaan rekening bisa dibawa ke kantor cabang BNI sesuai waktu kedatangan yang sudah dipilih. Di kantor cabang BNI, peserta bisa langsung melakukan aktifasi BNI Mobile Banking dan Kartu Debit BNI.